Suling Pusaka Kemala Jilid 22. Kiseng membelalakan kedua matanya, hampir tidak percaya melihat sikap dan mendengar ucapan gadis itu, akan tetapi, engka sudah minum, hem, jangan dikira bahwa aku tidak tahu akan perbuatan keji itu, mencampurkan racun perangsang ke dalam air teh. Akan tetapi jangan harap dapat menjebak aku dengan segala macam racun pembius atau perangsang. Sobat, aku melihat bahwa engkau bukan orang bodoh, bahkan engkau memiliki tenaga sinkeng yang sudah cukup tinggi sehingga engkau dapat main-main seperti orang menderita sakit berat. Kenapa engkau hendak menggunakan kepandayanmu itu untuk melakukan kejahatan yang amat keji, menjebak seorang wanita? Apakah engkau tidak malu? Sepatutnya engkau mempergunakan ilmu yang tentu telah engkau pelajari bertahun-tahun itu untuk melakukan kebaikan, bukan untuk mengumbar nafsu melakukan kejahatan yang keji. Nah, aku pergi setelah berkata demikian, Kiyok Hwa melangkah menuju ke pintu. Kiseng hanya memandang dengan metu, terbelalak kehranan, juga dia semakin kagum kepada gadis ahli pengobatan itu. Kiranya bukan hanya seorang gadis tabit biasa, melainkan agaknya juga seorang ahli selat yang pandai. Buktinya tahu bahwa dia berpura-pura sakit menggunakan sinkeng dan pula, dua kali tangannya meraih namun selalu luput. Pada saat Kiyok Hwa hampir tiba di pintu, daun pintu itu terbuka dari luar dan masuklah Sian Hwa Sian Li. Wanita ini melihat Kiyok Hwa melangkah hendak pergi dan melihat pula Kiseng berdiri dekat meja dengan metu, terbelalak. Eh, apa yang terjadi tanyanya heran. Ia tadi mendengarkan dari luar pintu dan mendengar ucapan Kiyok Hwa maka ia membuka pintu karena menduga telah terjadi kegagalan. Maka, ketika melihat Kiyok Hwa sudah menggendong buntayanya hendak pergi dari situ sedangkan Kiseng diam saja tidak mencegah, ia merasa heran sekali. Melihat wanita itu, Kiyok Hwa memandang tajam dengan hati merasa jijik ia tahu bahwa wanita ini bersekongkol dengan pemuda itu untuk menjebaknya. Aku tidak dibutuhkan siapapun di sini, biarkan aku pergi katanya dan ia melangkah hendak keluar dari dalam kamar. Hem, engkau tentu telah menelan obat penawar tadi. Perlahan dulu, jangan pergi kata Sian Hwa Sian Li dan cepat tangannya meluncur untuk menotok pundak Kiyok Hwa. Wut, dan totokan itu luput, dengan gerakan langkahnya yang aneh, Kiyok Hwa telah dapat mengelak dari totokan itu. Sian Hwa Sian Li terkejut dan cepat tangan kirinya mencengkeram ke arah pundak untuk menangkap Kiyok Hwa, akan tetapi pundak itu bergerak ke bawah dan cengkeraman itu pun luput biarkan ia pergi. Sian Hwa Sian Li tiba-tiba terdengar Kiyok Hwa Sian Li berseru. Kenapa ia, ia tidak? Hem, kau lihat sendiri. Obatmu itu tidak dapat mempengaruhinya kata Kiyok Hwa Seng agak ketus karena kecewa. Kau tidak melihat tadi, ketika ia akan minum air teh, lebih dulu ia mencampurkan bubuk putih ke dalam air teh itu. Itu tentu merupakan obat penawar. Tidak aneh kalau ia tidak terpengaruh oleh obat perang sangku, Sian Hwa Sian Li membela obatnya. Akan tetapi apa sukarnya untuk menangkap dan menundukannya? Kenapa engkau tidak menangkapnya dan engkau malah mencegah aku menangkapnya dan membiarkan ia pergi? Pertanyaan ini mengandung penasaran. Tidak. Aku tidak suka mendapatkan seorang gadis dengan paksa, aku tidak sudi melakukan perkosaan. Dan lagi, aku, mencintanya, Sian Li, aku sungguh mencintanya, aku kagum kepadanya, Sian Hwa Sian Li tidak menyadari bahwa ialah yang menjadi guru pertama bagi Kiseng dalam bercinta. Dan ia merupakan seorang guru yang bukan hanya sukarlah menyerahkan diri, bahkan penuh kemesraan dan penuh cinta kasih. Karena itu, sedikit banyak hal ini membentuk watak Kiseng terhadap wanita. Dia menghendaki agar semua wanita menyerahkan diri kepadanya seperti yang dilakukan Sian Hwa Sian Li dengan sukarlah dan mesra. Akan tetapi engkau telah membiarkan ia pergi, Kiseng. Bagaimana engkau kelak akan bisa mendapatkannya biarlah? Kalau aku sudah menjadi seorang pangeran, tentu aku akan dapat menemukannya kembali. Dan aku ingin tahu apakah ia akan menolak cinta seorang pangeran kepadanya. Aku ingin dia menyerah dengan sukarlah dan membalas cintaku, Sian Hwa Sian Li mengerutkan alisnya. Hatinya merasa tidak senang dan tidak enak. Ia merasa cemburu kepada Kiok Hwa yang agaknya demikian dicinta oleh Kiseng. Sekarang, apa yang akan kau lakukan tanyanya untuk mengalihkan pembicaraan? Aku akan segera pergi menghadap Kaisar. Sekarang mari kita makan dulu perutku terasa lapar sekali. Sian Hwa Sian Li dan Kiseng meninggalkan rumah penginapan karena rumah penginapan itu tidak menyediakan restoran. Akan tetapi mereka tidak perlu berjalan jauh. Tak jauh dari situ terdapat sebuah rumah makan yang besar. Siang itu banyak tamu mengunjungi rumah makan itu. Kiseng dan Sian Hwa Sian Li mendapatkan meja di sudut, agak terpisah dari ruangan depan yang luas dan penuhi tamu. Tak jauh dari situ duduk seorang laki-laki berusia 60 tahun lebih, seorang diri dan agaknya dia juga masih menanti hidangan yang dipesannya karena di mejanya belum terdapat hidangan, kecuali sebuah guci arak dan cawannya, kakek itu minum arak seorang diri. Kiseng duduk dan kebetulan posisi duduknya menghadap ke arah kakek yang duduk seorang diri itu. Pandang mati mereka bertemu, akan tetapi kakek itu lalu mengalihkan pandangan matanya, sama kali tidak memperhatikan pemuda itu. Akan tetapi Kiseng mencuri pandang dengan penuh perhatian. Sepasang pedang yang tersembuh gagangnya di belakang pundak kakek itu menarik perhatiannya, membuat dia memperhatikan kakek itu. Seorang kakek yang bertubuh kurus tinggi, mukanya kemerahan, dahinya lebar dan sepasang matanya sipit. Mulutnya seperti tersenyum mengejek dan jenggotnya panjang sampai keleher. Sian Hwe Asian Li duduk di depan Kiseng dan wajah wanita cantik ini tampak muram, mulutnya yang menggeirahkan dan penuh nafsu itu sekali ini cemberut. Seorang pelayan menghampiri mereka dan Kiseng memesan masakan dan minuman setelah bertanya kepada Sian Hwe Asian Li dan wanita itu mempersilahkan dia saja yang memilih macam masakan yang dipesan. Ketika mereka menanti datangnya hidangan yang mereka pesan, Kiseng Li lihat wajah temannya yang cemberut teh, Sian Li, kenapa wajahmu muram dan engkau cemberut saja? Apa yang mengganggu pikiranmu? Tanya Kiseng Yan Jah melihat bahwa kakek di meja depan itu masih asik minum arak dan makan kue kering dengan sikap tidak acu. Namun tetap saja dia bicara dengan suara lirik hampir berbisik. Sama sekali dia tidak pernah mengira bahwa yang duduk di depannya bukan orang biasa, Melainkan seorang datuk yang berilmu tinggi sehingga biarpun dia berbisik, datuk itu tetap saja mampu menangkap suaranya. Apalagi ketika dia menyebut Sian Li, Dewi, kepada temannya. Kakek itu walaupun tampak tidak mengacuhkan, sebenarnya diam-diam memasang telinga dan kadang-kadang mengerling dengan matanya yang sipit sehingga tidak kentara bahwa matanya itu mengerling ke arah meja Kiseng. Sian Hwa Sian Li menjawab sambil berbisik pula. Perlukah engkau bertanya lagi? Engkau menyakitkan hatiku. Engkau jatuh cinta kepada seorang wanita di depan mataku, sungguh menyakitkan hati Eka Liki Seng mengerutkan alisnya. Hem, jadi engkau cemburu, Sian Li? Bukankah kita tidak saling terikat dan memberi kebebasan kepada masing-masing? Kepada meling pun engkau tidak cemburu. Kenapa sekarang engkau cemburu kepada gadis itu? Padahal aku belum melakukan apa-apa terhadapnya justru itulah yang membuat hatiku panas kata Sian Hwa Sian Li dan saking marahnya, suaranya agak kuat. Andai kata engkau memaksanya menyerah, aku tidak akan cemburu. Akan tetapi tidak, engkau tidak tega memaksanya karena engkau jatuh cinta kepadanya. Gadis itu telah membuat engkau lupa diri. Kalau lain kali aku bertemu dengannya, pasti ia akan kubunuh Kiseng yang benar-benar jatuh cinta kepada Kiok Hwa, menjadi marah pula mendengar ucapan itu. Hem, kalau engkau hendak membunuhnya, maka aku yang akan membelanya mati-matian. Sian Li, apakah hengkau sudah lupa kepada ini dia menyingkap bajunya memperlihatkan suling kemala yang terselip di pinggangnya? Melihat benda itu, seketika Sian Li diam dan menundukkan mukanya. Teringatlah ia bahwa pemuda yang duduk di depannya ini adalah seorang pangeran. Dan bagi seorang pangeran, tentu saja wajar kalau membagi-bagi cintanya di antara banyak wanita. Pelayan dia tang mengantarkan hidangan di atas meja. Sudahlah, tidak perlu bicara yang bukan-bukan. Mari kita makan aja Kiseng dan Sian Li menurut tanpa banyak membantah lagi, wajahnya juga tidak semuram tadi. Ia memaksa diri untuk bermuka manis kembali. Kiseng mengangkat muka dan kebetulan ia bertemu pandang dengan kakek itu yang juga sudah mulai makan hidangan yang dipesannya. Sejenak Kiseng terkejut melihat sinar mati yang mencorong dari kakek itu. Akan tetapi kakek itu lalu mengalihkan pandangan dan melanjutkan makan dengan sikap tak acuh sehingga Kiseng kehilangan kecurigaannya. Tentu saja Sumaki yang terkejut sekali ketika tadi Kiseng menyingkap bajunya memperlihatkan suling Kemala kepada Sian Li. Dia segera mengenal suling pusaka Kemala itu sebagai milik mendiang Cai Li yang tentu saja terjatuh ke tangan puteranya yang dia tahu bernama Chang Lin, putera Kaisar Chang Tung. Karena itu dia memperhatikan wajah pemuda itu. Dia masih ingat baik-baik akan wajah Chang Lin dan yakin benar bahwa biarkun usia dan perawakan pemuda ini sama dengan Chang Lin, namun wajahnya berbeda. Apalagi setitik tahil alat di bawah telinga kanan pemuda ini jelas menunjukkan bahwa dia bukanlah Chang Lin, putera Kaisar. Bagaimana suling pusaka Kemala itu dapat berada di tangan pemuda ini? Dan pemuda itu memperlihatkan suling pusaka itu kepada teman perempuannya dengan lagak mempengaruhi. Tentu ada maksud tertentu dengan suling itu bagi pemuda yang tidak dikenalnya ini. Sumaki yang adalah seorang yang amat jardik. Dia segera dapat menduga bahwa pemuda itu mungkin sekali akan mengakui dirinya sebagai Chang Lin agar diterima Kaisar sebagai putranya. Pemuda itu hendak memasukkan Chang Lin yang tidak diketahuinya kini berada di mana, masih hidup atau kan sudah mati. Dia telah selesai makan. Akan tetapi sengaja dia atur sehingga selesainya sama waktunya dengan pemuda dan gadis yang sudah selesai makan pula. Sumaki yang memanggil pelayan dan membayar harga makanan dan minuman. Akan tetapi dia tidak segera pergi melainkan duduk menghadapi mejanya. Ketika melihat pemuda dan gadis itu membayar makanan, dia cepat bangkit dan menghampiri meja kasir di mana duduk pengurus rumah makan itu. Di situ dia minta pinjam alat tulis dan kertas, lalu membuat tulisan. Pendek, setelah itu, dia keluar dari rumah maka dan berdiri di tepi jalan. Kertas bertulis itu dilipatnya beberapa kali. Kiseng dan Sian Hwa Sian Li keluar dari rumah makan. Setelah mereka tiba di tepi jalan, tiba-tiba Kiseng melihat sebuah benda putih melayang ke arah mukanya. Cepat dia menangkap benda itu dan mengangkat muka memandang. Ternyata kakek yang tadi duduk berhadapan meja dengannya itulah yang telah melemparkan benda itu kepadanya. Benda itu ternyata sehelai kertas yang dilipat-lipat. Dapat melontarkan kertas ringan itu dari jarak jauh dengan cukup kuat menunjukkan bahwa kakek itu memiliki tenaga sakti yang kuat. Cepat dibukanya surat itu. Apakah itu tanya Sian Hwa Sian Li yang melihat ketika Kiseng menangkap benda kecil yang terbang menyambar tadi. Wanita ini pun segera dapat mengetahui siapa pelempar benda itu. Kiseng tidak menjawab melainkan membuka surat itu dan membacanya. Sian Hwa Sian Li mendekatkan mukanya dan ikut membaca. Aku tahu akan rahasiamu. Ikuti aku keluar kota dan kita bicara tentang suling pusaka kemala membaca surat itu. Tentu saja Kiseng terkejut bukan main. Orang itu mengetahui tentang suling pusaka. Berarti dia tahu pula bahwa dia bukan Shang Lin yang asli. Dia mengangkat muka dan melihat kakek itu sudah melangkah pergi menuju ke pintu gerbang sebelah timur. Mari kita ikuti dia kata Kiseng kepada Sian Hwa Sian Li dan mereka berdua cepat melangkah dan mengikuti kakek pengirim surat tadi. Kakek yang kita kenal sebagai Sumaki yang itu berjalan menuju ke pintu gerbang sebelah timur yang sepi keadaannya. Dia antara keempat pintu gerbang kota raja, yang paling amai lalu lintasnya adalah pintu gerbang selatan. Di pintu gerbang timur ini jarang ada orang berlalu lalang. Sumaki yang keluar dari pintu gerbang, maklum bahwa dua orang muda itu terus mengikutinya. Setelah tiba di tempat yang sunyi dan tidak tampak ada orang lain, dia lalu mengerahkan ginkeng, ilmu meringankan tubuh, dan berlari cepat menuju ke sebuah bukit. Seperti telah diduganya, dua orang muda itu kini juga berlari cepat dan dapat mengimbangi kecepatan larinya. Setelah tiba di kaki bukit yang amat seti, dekat sebuah hutan, Sumaki yang berhenti dan membalikan tubuh, menanti dua orang muda itu yang cepat telah datang di depannya. Kini Kiseng berhadapan dengan Sumaki yang keduanya saling pandang dengan penuh perhatian, kemudian Kiseng bertanya dengan suara lantang. Siapakah hengkau dan apa maksudmu dengan surat ini orang muda, aku telah melihat suling yang kau bawa di pinggangmu itu. Aku mengenal suling itu sebagai suling pusaka kemala. Suling itu milik Kaisar Changtung yang diberikan kepada istrinya yang bernama Chai Li dan kemudian diberikan kepada putera mereka bernama Chang Lin. Bagaimana suling pusaka kemala itu dapat berada di tanganmu bukan main kagetnya hati Kiseng mendengar ucapan itu. Kakek itu ternyata telah mengetahui dengan jelas akan riwayat suling pusaka kemala, bahkan agaknya tahu benar tentang pangeran Chang Lin, ibunya dan ayahnya. Teringatlah dia akan cerita Hon Lin tentang ibunya yang tewas oleh seorang musuh besarnya bernama Sumaki yang. Akulah pangeran Chang Lin Chai Li adalah mendiang ibuku dan Kaisar Changtung adalah ayahku kata Kiseng. Dia harus mati-matian mempertahankan pengakuannya sebagai pangeran Changtung karena di situ terdapat pula Sian Hwa Sian Li. Hahaha. Aku mengenal siapa itu pangeran Chang Lin bukan engkau. Pangeran Chang Lin yang asli tidak mempunyai tahil alat di bawah telinga kanannya dan wajahnya juga beda darimu. Hahaha Sumaki yang menertawakan Kiseng. Wajah Kiseng berubah merah. Kakek Jahanam pembohong. Akulah pangeran Chang Lin dan aku tahu siapa engkau. Engkau tentu Jahanam Sumaki yang yang telah menyebabkan tuasnya ibu kandungku Putri Chai Li benar. Akulah Wong Ho Sin Leong, naga sakti Sungai Kuning, Sumaki yang. Serahkan suling pusaka kemala kepadaku atau terpaksa aku akan membunuhmu Sumaki yang. Hari ini engkau harus menegus dosamu terhadap ibuku. Aku akan membalas dendam atas kematian ibuku setelah berkata demikian. Kiseng segera menyerang dengan dasyatnya. Pemuda ini tahu bahwa dia harus membunuh Sumaki yang yang telah mengetahui rahasianya bahwa dia bukan pangeran Chang Lin yang asli. Maka begitu menyerang dia telah mempergunakan ilmu silat Sin Leong Chiang Hoat, ilmu silat naga sakti, yang gerakannya amat hebat dan kuat. Melihat datangnya serangan yang membawa angin pukulan dasyat itu, Sumaki yang terkejut bukan main. Dia segera dapat mengenal serangan ampuh, maka cepat dia bergerak mengelak dan membalas dengan ilmu silat Siu Siaya Chiang Hoat, ilmu silat Dewa Mabok, yang gerakannya aneh seperti orang Mabok. Hiyaat Sumaki yang balas menyerang dengan pengerahan tenaga sepenuhnya karena dia ingin segera membunuh pemuda yang agaknya merupakan lawan tangguh ini. Diserang dengan pukulan yang amat kuat itu, Chi Seng tidak mengelak melainkan menyambut pukulan itu dengan tangkisan sambil mengerahkan tenaga saktinya. Nguut, dos Sumaki yang terkejut bukan main karena benturan lengan itu membuat dia terhuyung ke belakang sedangkan pemuda itu masih tetap berdiri dengan tegak. Hampir dia tidak dapat percaya akan kenyataan ini. Dia tadi telah mengerahkan seluruh tenaganya karena bermaksud untuk membunuh pemuda itu dengan sekali pukul. Akan tetapi ternyata pemuda itu bukan hanya dapat menangkis pukulannya, bahkan dapat membuat dia terhuyung. Sumaki yang adalah seorang yang terbiasa mengagulkan diri dan kepandayan sendiri. Dia menjadi penasaran sekali dan tidak mau mengaku bahwa dia kalah kuat. Dia tidak percaya bahwa dirinya kalah oleh seorang lawan yang masih begitu muda. Yang pantas menjadi cucunya. Sambil mengeluarkan suara gerengan seperti binatang buas yang terluka, Sampi yang melompat dan menerjang maju mengeluarkan semua jurus simpanannya dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk menyerang dengan ilmu cuciusia Chiang Hoat yang dapat membingungkan lawan karena gerakannya yang aneh itu. Kiseng yang maklum akan ketangguhan lawan, tidak berani memandang rendah dan dia pun melawan dengan terus memainkan sin leong Chiang Hoat. Terjadilah perkelahian yang amat seru. Sian Hwe Asian Liang menonton menjadi semakin kagum kepada kekasihnya itu. Ia dapat melihat betapa tangguhnya kakek itu, akan tetapi Kiseng sama sekali tidak tampak terdesak, bahkan sebaliknya pemuda itu mulai mendesak lawannya setelah pertandingan itu berlangsung 30 jurus lebih. H.I.I. tiba-tiba Sumati yang melakukan serangan totokan dengan satu jari. Kiseng cepat mengelap dengan cepat dan heran karena dia mengenal jurus serangan ilmu iti yang Chi, totokan satu jari. Akan tetapi melihat betapa jurus iti yang Chi itu tidak begitu sempurna, dia pun lalu mengeluarkan ilmu iti yang Chi yang dipelajarinya dari Chang Hian Hwe Siok, memalas serangan lawan jurus iti yang Chiang. Dia pergunakan lebih hebat karena sudah dia campur dengan bintok Chiang, tangan selaksa racun, sehingga totokan iti yang Chi yang dipergunakan Kiseng itu mengandung hawa beracun yang amat jahat. Kini giliran Sumati yang yang kaget setengah mati melihat betapa Kiseng juga memergunakan iti yang Chi, bahkan lebih dasyat daripada serangannya sendiri. Karena kewalahan dan maklum bahwa kalau dia sampai terkena totokan iti yang Chi yang mengandung hawa panas luar biasa itu diadapat selaka, Sumati yang mencabut sepasang pedangnya dan memainkan coatok siang kiam, sepasang pedang racun ular yang amat dasyat itu. Sepasang pedang itu bagaikan dua ekor ular yang mematuk-matuk dari segala jurusan. Gerakannya amat cepat dan juga mengandung tenaga yang amat kuat. Melihat dirinya dihujani serangan dua sinar pedang yang bergulung-gulung itu, Kiseng maklum bahwa lawannya ini benar-benar amat lihai. Maka, dia pun segera mengerahkan Sin Keng dan memainkan ilmu silat Sin Leong Chi yang hoat, ilmu silat naga sakti, dengan menggunakan tenaga pet in hoat sud, ilmu sihirawan putih. Hebat bukan main ilmu silat yang dimainkan Kiseng dengan tenaga yang mengandung kekuatan sihir itu. Kedua tangannya mengeluarkan uap putih yang tebal dan uap itu mengandung tenaga luar biasa, membuat sepasang pedang di tangan Sumaki yang selalu terpental kalau sinarnya bertemu dengan uap putih itu. Sumaki yang menjadi semakin terkejut. Tak disangkanya pemuda yang memalsu putra Kaisar ini memiliki ilmu kepandayan yang demikian hebatnya. Dengan kedua tangan kosong pemuda itu mampu melawan sepasang pedangnya yang telah mengangkat namanya menjadi datuk persilatan yang jarang bertemu tanding. Dia penasaran sekali dan masih mencoba berlaku nekat dan melawan sambil menghujankan serangan dengan jurus-jurus pilihan. Namun, semua serangannya gagal, bahkan akhirnya, setelah lewat lima puluh. Jurus dalam perkelahian yang amat seru, dia sendiri yang mulai terdesak oleh uap putih tebal itu. Karena tidak ingin roboh di tangan pemuda itu, kemungkinan yang besar sekali mengingat bahwa pemuda itu masih mempunyai teman wanita cantik yang belum turun tangan, Sumaki yang mengeluarkan seruan yang disertai kekuatan sihirnya. Berhenti seruan itu kuat sekali pengaruhnya sehingga biarpun Kiseng juga memiliki kekuatan sihir, namun bendakan itu sempat membuat dia menghentikan gerakannya sejenak. Kesempatan itu dipergunakan Sumaki yang untuk melompat dan melarikan diri ke dalam hutan lebat di samping jalan. Hutan itu lebat dan gelap maka Kiseng tidak berani melakukan pengejaran. Selain dia tidak mempunyai urusan dengan Sumaki yang juga mengejar lawan yang amat lihai di dalam hutan yang gelap itu amat berbahaya baginya. Kiseng, mengapa tidak kejar dia Sian Hwa Sian Li bertanya. Kim Goat, mengejarnya merupakan kebodohan, kata Kiseng yang kadang menyebut nama asli wanita itu dan kadang hanya menyebut Sian Li saja. Kenapa merupakan kebodohan? Bukankah engkau tadi sudah mulai dapat mendesaknya tanya Kim Goat atau Sian Hwa Sian Li? Engkau melihat sendiri betapa lihainya orang itu. Setelah bersusah payah demikian lamanya, barulah aku mulai dapat mendesaknya. Akan tetapi kalau mengejar seorang lawan selihai itu dalam sebuah hutan lebat yang asing bagiku, hal itu merupakan perbuatan bodoh dan berbahaya sekali. Dia dapat menyebabkan aku terjebak, juga dia dapat menyerangku secara tiba-tiba. Hal itu berbahaya sekali, akan tetapi dia tadi menuduhmu yang bukan-bukan, mengatakan bahwa engkau bukan pangeran putra kaisar, kata Sian Hwa Sian Li dengan khawatir. Dan engkau percaya? Bodoh sekali. Dia sudah lupa kepadaku karena ketika kami bertemu dahulu, aku masih kecil. Dia adalah seorang yang teramat lecik dan jahat. Sayang aku tadi belum berhasil membunuhnya, siapa sih sebetulnya orang itu, kiseng namanya Sumakyang. Dialah orangnya yang memaksa ibu kandungku meninggalkan perkampungan Mongol di utara, bahkan kemudian dia mengejar-ngejar ibu sampai akhirnya ibu terjatuh ke dalam jurang dan tewas. Dia yang menyebabkan kematian ibu kandungku. Aku khawatir, orang yang licik itu akan merupakan ancaman bahaya bagimu, kiseng. Kita harus berhati-hati sekali. Aku dengar banyak sekali terdapat orang-orang yang berkepandaian tinggi di kota Raja. Siapa tahu Sumakyang itu mempunyai teman-teman yang juga amat liai, kiseng mengangguk. Karena itu, aku harus secepat mungkin menghadap kaisar. Kalau kaisar sudah menerimaku sebagai putranya dan menjadi pangeran siapa yang akan dapat mengganggu ku? Malam ini kita bermalam di rumah penginapan dan besok pagi aku akan berusaha untuk menghadap kaisar. Engkau tinggal saja di rumah penginapan agar tidak menarik perhatian. Nanti kalau aku sudah diterima sebagai pangeran, akar ku carikan jalan agar engkau dapat pula masuk istana. Mereka kembali ke kota Raja dan memasuki kamar mereka di rumah penginapan anlock. Mereka menyewa sebuah kamar nomor 11 dengan mengaku sebagai suami istri. Maka ketika mereka masuk ke kamar itu, seorang pelayan yang melihatnya tidak menaruh curiga apapun. Setelah tiba di dalam kamar dan menutupkan daun pintu, Sian Hwe Asian Li segera menuntun Kiseng duduk di tepi pembaringan dan wanita itu dengan sikap manja merangkurnya. Kiseng, benarkah engkau akan mengusahakan agar aku dapat masuk ke dalam istana? Jangan-jangan setelah engkau menjadi pangeran dalam istana, engkau akan melupakan aku begitu saja. Kiseng memeluk dan mencium wanita itu. Airh, Kim Goat. Bagaimana mungkin aku dapat melupakanmu? Engkau adalah pembantuku yang utama, pembantuku yang cantik manis, yang kusayang. Tidak mungkin aku melupakanmu, kau tunggu sajalah besok di sini, aku pasti akan datang menjemputmu mereka berangkulan dan bermesraan seperti biasa. Setelah melalui pasukan pengawal yang berlapis-lapis, akhirnya Kiseng dapat membujuk para perwira yang bertugas menjaga keamanan istana untuk dibawa menghadap Kaisar. Kepada para perwira itu dia menyatakan bahwa dia datang membawa berita yang teramat penting bagi Kaisar dan sebagai tanda bahwa dia memiliki hubungan dekat dan dipercaya oleh Kaisar, dia memperlihatkan suling pusaka Kemalaya yang dibawanya. Melihat suling milik Kaisar itu akhirnya para panglima yang bertanggung jawab atas keselamatan Kaisar mengawal Kiseng menghadap. Dua orang panglima yang bertugas menjaga keselamatan Kaisar mengawal Kiseng keruangan di mana Kaisar biasanya menerima pelaporan-pelaporan dari para pembantunya. Biarpun dia seorang pemuda yang tabah dan penuh keberanian, namun sekali ini, memasuki istana yang dilengkapi perabotan yang serba indah dan megah, di mana-mana terdapat prajurit pengawal yang berpakaian indah dan gagah, dia merasa dirinya kecil dan timbul perasaan rendah diri. Sayang dia tidak mungkin mengajak Sian Hwa Sian Li untuk bersama-sama menghadap Kaisar, pikirnya. Kalau ada wanita yang penuh pengalaman itu, dia tentu tidak akan merasa demikian gugup. Lebih lagi ketika kedua orang panglima itu membawanya memasuki sebuah ruangan yang luas di mana Seng Kaisar duduk di atas singa sana. Kemawahan dan kemegahan ruangan yang indah itu, keagungan Kaisar yang duduk dengan sikap berwibawa sekali, dihadap beberapa orang menteri dan di pinggir ruangan di kanan-kiri duduk para prajurit pengawal, di belakang berderet pula pasukan Taikam, membuat hati Kiseng merasa tegang luar biasa. Jantungnya berdegup kencang dan timbul perasaan takut dalam hatinya kalau dia teringat bahwa dia datang sebagai Chang Lin yang palsu. Dua orang panglima itu berbisik kepadanya agar dia menjatuhkan diri berlutut. Dia segera berlutut bersama dua orang panglima itu. Pembesar yang bertugas menjaga dan mengatur ketertiban di ruangan persedangan itu lalu dengan suara lantang melapor kepada Kaisar. Dia sudah diberitahu oleh seorang pengawal tadi bahwa Kiseng mohon menghadap Kaisar dengan membawa berita yang teramat penting. Tentu saja Kaisar mengerutkan alis dengan heran dan juga tidak senang karena persidangannya terganggu oleh datangnya seorang pemuda yang mohon menghadap kepadanya. Akan tetapi karena pemuda itu menyatakan bahwa dia datang menghadap membawa berita yang teramat penting sebagai seorang Kaisar yang bijaksana Kaisar Chang Tung lalu bertanya. Orang muda, siapakah Hengkau Kiseng menekan perasaan takutnya dan menjawab sambil menunduk, suaranya terdengar tegas dan tenang. Hamba bermarga Chang, bernama Lin, yang mulia, Kaisar Chang Tung mengerutkan alisnya lebih dalam lagi dan matanya memandang pemuda itu penuh perhatian. Bahkan semua pembesar yang duduk menghadap di situ, semua mengerling ke arah pemuda itu dengan hati bertanya-tanya. Engkau bernama Chang Lin. Datang dan berasal dari mana hamba berasal dari perkampungan Mongol di utara, yang mulia, kerut dikening Kaisar Chang Tung semakin mendalam. Kaisar berusia kurang lebih 50 tahun itu tentu saja segera teringat akan pengalamannya sekitar 20 tahun yang lalu. Teringatlah dia betapa ketika itu dia meninggalkan seorang wanita Mongol yang diperistrinya dan wanita itu dalam keadaan mengandung. Dia meninggalkan pesan kepada istrinya itu bahwa kalau istrinya melahirkan seorang putra agar diberi nama Chang Lin. Dia masih ingat semuanya karena dia mencinta wanita Mongol itu. Akan tetapi, ketika dia berkehendak mendatangkan istrinya itu ke kota raja dan tinggal di istana sebagai istrinya yang sah, para penasihatnya mencegah dan mengingatkannya bahwa hal itu akan merendahkan derajatnya. Dan ia menyetujui para penasihat itu. Dia lalu memandang kepada menteri yang duduk menghadapnya. Mereka telah menyampaikan pelaporan masing-masing sebelum pemuda itu datang, maka dia lalu berkata kepada mereka sambil menggerakkan tangan. Kalian semua boleh meninggalkan ruangan ini. Kami ingin berbincang-bincang dengan pemuda ini berdua saja, mendengar perintah itu, semua pejabat memberi hormat lalu pergi dengan perasaan heran. Segera ruangan itu menjadi sunyi. Yang ada hanya Kaisar Changtung bersama Kiseng. Tentu saja belasan orang prajurit pengawal pribadi Kaisar masih berjaga di dekat pintu-pintu ruangan itu. Akan tetapi mereka ini adalah pengawal-pengawal pribadi yang amat rahasia, pengawal-pengawal taikam yang berkepandaian silat tinggi dan mereka seperti robot-robot saja. Mereka tidak akan peduli bahkan tidak memperhatikan semua percakapan antara Kaisar dan tamunya, akan tetapi mereka selalu waspadat terhadap keselamatan Kaisar. Menjaga dan menyelamatkan Kaisar dari bahaya, itulah satu-satunya tugas mereka yang akan mereka laksanakan dengan taruhan nyawa. Setelan semua pejabat pergi, dan setelah memandang kesekelilingnya, Kaisar Changtung memandang Kiseng yang masih menundukan mukanya. Nah, sekarang semua orang telah pergi, tinggal kita berdua yang berada di sini. Orang muda, kenapa engkau menghadap kami tanpa dipanggil dan berita penting apakah yang hendakkah sampaikan kepada kami dengan jantung berdebar penuh ketegangan Kiseng menjawab. Yang mulia, hamba berani menghadap paduka karena hamba ingin memenuhi pesan terakhir ibu hamba dan berita yang hendak hamba sampaikan kepada paduka adalah bahwa ibu hamba telah meninggal dunia, siapa ibumu itu tanya Kaisar Changtung dan dalam suaranya terkandung nada gemetar. Nama mendiang ibu adalah Putri Chai Li, keponakan kepala suku Kapokai Khan, Yang mulia, ahaha Kaisar Changtung tidak dapat menahan kekagetan dan kedukaannya. Terbayanglah wajah Chai Li yang pernah dicintanya dan dia menggunakan kedua tangan untuk menutupi mukanya. Tak lama kemudian dia menurunkan kedua tangannya memejamkan kedua matanya yang tampak agak nasah. Coba angkat mukamu perintah Kaisar Changtung kepada Kiseng yang sejak tadi menundukkan muka, tidak berani menatap wajah Kaisar yang berwibawa itu. Kiseng mengangkat mukanya dan dia bertemu pandang dengan sepasang metu Kaisar Changtung, membuat pemuda itu merasa bulu tengkuknya meremang. Kaisar Changtung memperhatikan wajah Kiseng. Seorang pemuda yang cukup tampan dan gagah. Dia sudah dapat menduga dari tadi bahwa pemuda ini tentu putra Chai Li, putranya. Akan tetapi dia tidak dapat menerimanya begitu saja tanpa bukti yang pasti. Jadi engkau ini adalah Chang Lin putra putri Chai Li tanyanya. Dengan mengerahkan kekuatannya Kiseng mempertahankan diri sehingga tetap mengangkat mukanya. Benar sekali yang mulia. Hamba putra ibu Chai Li satu-satunya, dan tahukan engkau siapa ayah kandungmu tanya Kaisar Changtung dengan pandang mata, tajam seolah hendak menembus melalui metu Kiseng untuk menjemuk isi hatinya. Hamba, hamba tidak berani, yang mulia, kata Kiseng sambil menundukkan mukanya, dan suaranya gemetar. Hem, katakan saja siapa ayah kandungmu, jangan takut asalkan engkau tidak berbohong. Awas, kalau engkau membohong dan hendak menipu, engkau akan dihukum berat, kata Kaisar Changtung. Menurut ibu hamba, ketika ibu hamba hendak meninggal, beliau mengatakan, bahwa, bahwa ayah hamba adalah, paduka yang mulia sendiri, hem, orang muda. Tidak semudah itu untuk mengaku sebagai seorang puteraku. Apa buktinya bahwa engkau ini benar Changlin putra putri Chai Li dan putra kami? Engkau harus mampu membuktikannya ampun, yang mulia. Hamba hanya mendengar semua ini dari mendiang ibu hamba. Ibu hamba yang menceritakan bahwa hamba adalah putra yang mulia Sri Baginda Kaisar Changtung. Ibu hamba menceritakan bahwa paduka meninggalkan ibu ketika ibu sedang mengandung hamba, dan paduka ada meninggalkan sebuah suling pusaka kemala. Kepada ibu hamba, inilah suling pusaka kemala itu yang mulia, Kiseng mencabut suling yang sudah dipersiapkannya dari ikat pinggangnya dan menyerahkan benda itu dengan kedua tangan kepada Kaisar Changtung. Dengan tangan kanan yang gemetar Kaisar Changtung menerima suling kemala itu, mengamatinya dan setelah yakin bahwa itu benar sulingnya yang pernah diberikan kepada Chai Li, dia memejamkan matanya dan menekan suling itu ke dadanya. Seolah terniang dalam telinganya ketika Chai Li meniup suling itu, memainkan lagu mongol yang dia sudah lupa lagi namanya. Setelah agak lama dan Kaisar Changtung dapat menenteramkan lagi hatinya, dia memandang kepada Kiseng yang sudah menundukkan lagi mukanya dan berkata, suaranya terdengar ramah. Chang Lin, engkau memang benar putra Mendi yang Chai Li, engkau putra kami. Terimalah suling ini, Kiseng mengangkat mukanya dan menerima suling itu dengan hati berdebar girang. Beribu terima kasih hamba haturkan, yang mulia, bahwa paduka sudah menerima hamba sebagai putra paduka yang mulia, bangkitlah, Chang Lin dan mari ikut kami ke dalam, kami perkenalkan kepada seluruh keluarga istana, Kaisar bangkit berdiri dan Kiseng juga berdiri. Kaisar memberi isarat kepada para pengawal pribadinya dan perlahan-lahan Kaisar berjalan masuk ke bagian dalam istana, diikuti oleh Kiseng dan para pengawal yang belasan orang banyaknya itu. Dengan jantung berdebar-debar karena tegang dan girang, juga agak rendah diri, Kiseng diperkenalkan kepada seluruh keluarga Kaisar di istana. Kiseng diperkenalkan sebagai pangeran Chang Lin dan diterima secara sah oleh keluarga bangsawan tinggi itu. Dia mendapatkan sebuah kamar. Tersendiri, juga pakaian yang biasa dipakai seorang pangeran dan masih banyak lagi barang yang indah-indah diterimanya. Kiseng merasa bagaikan terbang ke angkasa. Kepalanya terasa membesar dan dadanya makin membusung ketika dia diperlakukan dengan sikap hormat oleh semua para jurid pengawal istana dan para pelayan yang amat banyak jumlahnya. Juga hatinya gembira bukan main ketika dia diperkenalkan dengan belasan orang putri-putri istana yang menjadi adik-adiknya. Putri-putri yang cantik jelita, membuat dia merasa seperti dirubung serombongan bidadari. Biarpun lima orang pangeran putra kaisar Changtung menerimanya dengan pandang mati yang tampaknya tidak senang, dia tidak peduli. Hanya lima orang pangeran itu yang menyambutnya dengan senyum merendahkan dan tampaknya tidak senang, akan tetapi sisa keluarga yang lain semua menerimanya dengan ramah. Sehari penuh itu dihabiskan waktunya oleh Kiseng untuk berjalan-jalan, ditemani seorang taikam sebagai penunjuk jalan, memeriksa seluruh istana sampai ke dalam taman-tamannya yang luas dan indah. Dia merasa seperti hidup dalam sorga. Dia mendapat sebuah kamar yang indah, luas dan menggah dalam sebuah bangunan yang khusus menjadi tempat tinggal para pangeran. Bersama lima orang pangeran lainnya dia tinggal di situ dan dia mulai memperhatikan dan mempelajari keadaan lima orang saudara istrinya itu. Dua orang pangeran lebih tua darinya, berusia 25 dan 27 tahun, sedang yang tiga lagi lebih muda darinya, berusia antara 17 sampai 20 tahun. Lima orang pangeran itu agaknya memandang rendah kepadanya. Kiseng yang cerdik maklum bahwa hal itu mungkin karena ibunya seorang Mongol. Dia tidak merasa takut kepada mereka. Dia harus dapat menyesuaikan diri di dalam istana dan di antara keluarga. Kaisar. Setelah dapat menyesuaikan diri, barulah dia akan mengatur siasat, apa yang selanjutnya akan dialakukan. Dia juga melihat bahwa hanya para pangeran yang belum menikah saja yang tinggal dalam bangunan untuk pangeran itu. Demikian pula putri-putrinya, yang belum menikah tinggal bersama dalam sebuah bangunan. Ada pun putri yang sudah menikah lalu keluar dari bangunan itu dan tinggal dalam bangunan lain bersama suami dan anaknya, walaupun masih dalam kompleks istana. Akan tetapi, kesenangan dan kepuasan yang memenuhi hati Kiseng yang kini menjadi pangeran Changlin itu mulai menipis setelah lewat dua hari saja. Namanya bukan sifat nafsu kalau merasa puas dan cukup. Nafsu memang selalu mendorong kita untuk mendapatkan apa yang kita kejar dan inginkan, akan tetapi kalau yang kita kejar sudah terdapat, maka kepuasan yang ditimbulkannya hanya bertahan sebentar saja. Segera kepuasan itu lenyap terganti kehasan untuk mengejar yang lain lagi, yang kita anggap akan lebih menyenangkan daripada apa yang sudah kita peroleh. Nafsu adalah kelaparan yang tak kunjung kenyang. Cawan tanpa dasar sehingga diisi berapapun takkan pernah penuh. Demikian pula dengan Kiseng. Tadinya dia mengejar kedudukan pangeran dan untuk memperoleh kedudukan yang dianggap akan amat menyenangkan itu, dia tidak segan untuk mencuri suling pusaka, tidak segan untuk menipu Kaisar. Akan tetapi setelah kedudukan pangeran itu dia peroleh, kepuasan dan kesenangan akan hasilnya hanya berlangsung sebentar saja karena sudah tertutup oleh keinginan lain untuk memperoleh sesuatu yang dia anggap akan lebih memuaskan dan menyenangkan. Setelah kini menjadi pangeran, dia membayangkan betapa akan senang dan nikmatnya kalau dia dapat menjadi pengganti Kaisar. Dia menjadi Kaisar. Bukan hanya mimpi kosong, karena dia sekarang telah menjadi seorang pangeran dan Kaisar tentu selalu mewariskan tahta kerajaannya kepada seorang di antara putra-putranya, yaitu seorang di antara dia dan saudara-saudara dirinya. Dia harus mencari jalan agar warisan tahta itu dapat terjatuh ke tangannya. Bayangan akan kesenangan menjadi Kaisar ini sekaligus menghapus semua kesenangan menjadi pangeran. Pangeran Changboan yang sudah berusia 48 tahun itu memasuki gedungnya yang megah dengan muka merah dan mulut cemberut. Ketika pelayan menyambutnya, dia memandang dengan mata melotot sehingga pelayan itu menjadi ketakutan, maklum bahwa majikannya sedang marah. Maka dia hanya berdiri di pinggir memberi hormat, membiarkan majikannya lewat memasuki rumah. Cepat panggil Sumalo Si Chu, orang tua gagah suma, ke sini. Cepat. Suruh dia langsung masuk ke kamar kerjaku mentak pangeran Changboan kepada pelayan tua itu. Pelayan itu membungkuk dalam dan berkata penuh hormat, baik, yang mulia pangeran-pangeran Changboan dengan uring-uringan langsung memasuki kamar kerjanya. Pangeran ini seorang laki-laki bertubuh tinggi gendut dengan wajah bunda dan kekanak-kanakan. Akan tetapi matanya tajam dan membayangkan kecerdikan dan kelicikan. Pakainya mewah sekali dia adalah seorang adik dari Kaisar Changtung yang terlahir dari seorang selir. Karena dia pandai mengambil hati kakaknya yang berkuasa, maka Kaisar Changtung memberi kedudukan yang cukup penting kepadanya. Dia menjadi pengawas keuangan kerajaan. Pangeran Changboan mempunyai seorang istri yang memberinya seorang putera, yaitu Changkun atau yang biasa disebut Changkongcu yang sudah kita kenal sebagai tunangan dari Losiangkui saudara sepupu Losiangeng. Selain istrinya yang menjadi ibu Changkun, Changboan juga mempunyai tujuh orang selir, namun tak seorang pun dari tujuh orang selir yang masih muda-muda dan cantik-cantik itu menurunkan anak. Changkun menjadi anak tunggal yang amat dimanja. Begitu memasuki kamar kerjanya, Pangeran Changboan menjatuhkan dirinya di atas sebuah kursi besar dan meneriaki pelayannya. Seorang pelayan wanita berlari-lari memasuki kamar itu. Setelah membungkuk dengan hormat, wanita pelayan itu bertanya, perintah apa yang harus hamba lakukan, yang mulia Pangeran Changboan, walaupun hanya seorang Pangeran, namun dia mengharuskan para pelayan dan pengawalnya bersikap hormat kepadanya seperti orang menghormati Kaisar. Cepat ambilkan Huncwe, tembakau dan peralatannya. Aku mau isap. Cepat pelayan yang sudah biasa melayani yang ran itu bergegas mengambilkan Huncwe, pipa tembakau, tembakau, pemuat api dan dengan cekatan ia memasukkan tembakau ke dalam kepala Huncwe, menyerahkannya kepada Pangeran itu, kemudian menyulut tembakau. Pangeran Changboan menyedot Huncwenya dan matanya terpejam dengan nikmatnya ketika asap tembakau itu memasuki paru-parunya. Pelayan itu lalu mengundurkan diri sambil membungkuk-bungkuk karena pada saat itu masuk seorang pemuda yang bukan lain adalah Changkun yang baru pulang dari kebiasaannya sehari-hari, yaitu pergi melancong kemana saja bersenang-senang dengan kawan-kawannya sesama pemuda bangsawan di kota Raja. Hem, engkau baru muncul, Cengji Kun? Tadi ku cari-cari tidak ada. Kemana saja engkau tegur Pangeran Changboan? Aku pergi melancong dengan teman-teman, Ayah, ada keperluan apakah ayah mencari kutanya pemuda bangsawan itu? Kita diundang Kaisar, aku juga, ayahnya, engkau dan aku. Ibumu tidak masuk hitungan, eh, ada urusan apakah paman Kaisar mengundang kita? Itulah yang mengesalkan hatiku. Kita diperkenalkan dengan seorang pangeran baru, pangeran baru? Bibi yang manakah yang melahirkan putera? Tidak ada istri Kaisar yang melahirkan. Pemuda itu seperti muncul dari neraka. Dia adalah anak dari wanita Mongol yang pernah diperistri Kaisar ketika dia ditawan orang-orang Mongol di utara, 20 tahun yang lalu. Sialan benar. Bocah keturunan Mongol itu kini menjadi seorang pangeran yang harus dihormati suara. Pangeran Changboan mengandung kemarahan dan penasaran besar. Pada saat itu muncullah Suma Kiang yang tadi dipanggil oleh pelayan yang disuruh pangeran Changboan. Suma Kiang memberi hormat sambil membungkuk dan bertanya dengan ada menghormat. Yang mulia pangeran mengundang saya pangeran Changboan memandang wajah Suma Kiang dengan muka cemberut. Suma Si Chu, duduklah, katanya pendek dan dari sikap ini saja taulah Suma Kiang bahwa majikannya ini sedang berada dalam keadaan marah besar. Dia pun duduk di atas kursi, berhadapan dengan pangeran Changboan dan Changkun. Setelah jagoannya itu duduk, pangeran Changboan segera melontarkan rasa penasaran di hatinya. Suma Si Chu, semua ini gara-gara kegagalanmu ketika 20 tahun yang lalu engkau kuutus untuk membunuh wanita Mongol dan anaknya itu. Gara-gara kegagalanmu itulah sekarang pemuda itu. Muncul menuntut haknya dan dia diterima oleh kaisar sebagai seorang pangeran yang sah. Pemuda yang manakah paduka maksudkan Tanya Suma Kiang dengan sikapnya yang tenang. Pemuda mana lagi kalau bukan si keparat anak perempuan Mongol itu bentak pangeran Changboan. Bagaimana dia dapat diterima oleh yang mulia kaisar? Apa buktinya bahwa dia itu benar-benar pangeran putra kaisar dari ibu wanita Mongol itu? Apakah ada tanda-tandanya, pangeran buktinya sudah jelas dan dapat diterima oleh kaisar? Pemuda itu membawa suling pusaka Kemala, milik kaisar yang dulu oleh kaisar diberikan kepada wanita Mongol, ibu pemuda itu. Nama pemuda itu Changlin, pangeran Changlin segera Suma Kiang teringat akan pemuda pembawa suling Kemala yang dijumpainya pada hari kemarin. Sekarang taulah dia bahwa pemuda yang dia tahu bukan putra Chai Li yang sesungguhnya itu telah memperdaya kaisar dengan menunjukkan suling Kemala dan mengaku sebagai pangeran Changlin putra putri Chai Li. Dia bukan putra wanita Mongol itu. Dia adalah pangeran Changlin yang palsu seru Suma Kiang. Suma Si Chu. Jangan bicara sembarangan. Pemuda itu telah membawa bukti suling Kemala dan dia sudah diterima oleh kaisar sebagai putranya dan kini menjadi pangeran Suma Kiang tertawa sehingga matanya menjadi semakin sipit, hampir terpejam dan tangan kirinya mengelus jenggotnya yang panjang. Hahaha. Saya berani tanggung bahwa dia bukan putra wanita Mongol itu. Saya telah bertemu dengan pangeran palsu itu kemarin, pangeran bahkan sudah sempat bertanding silat dengannya. Ternyata, dia lihei bukan main. Akan tetapi dia bukanlah pangeran Changlin walaupun dia benar membawa suling pusaka Kemala yang entah bagaimana telah terjatuh di tangannya. Saya sudah pernah bertemu dengan pangeran yang asli, putra dari Caili Wanita Mongol itu. Yang sekarang mengaku pangeran dan diterima oleh kaisar sebagai putranya jelas bukan yang asli. Yang palsu ini mempunyai setitik tahilalat di bawah telinga kanannya, sedangkan yang asli tidak memiliki tahilalat di mukanya. Saya mengenal betul pangeran Changlin yang asli, yang menggunakan nama Hanlin maka saya berani memastikan dengan yakin bahwa pemuda yang mengaku pangeran Changlin dan diterima oleh seribaginda kaisar itu adalah pangeran palsu, keparat pangeran Changboan mengepal tinju dan memukul pahanya sendiri. Aku akan membongkar rahasia Jahanam itu agar dia dijatuhi hukuman mati biar sekarang pun juga aku pergi membawa pengawal dan menghadap seribaginda kaisar untuk melaporkan hal itu, ayah. Aku sendiri yang akan menghajar hocah palsu itu kata Changkun dengan marah. Changkongcu harap sabar dulu, kata Sumakyang. Sabar. Engkau menyuruh Changkun bersabar menghadapi seorang yang memalsukan pangeran tegur pangeran Changboan sambil mengerutkan alis memandang kepada Sumakyang. Harap paduka tenang dulu, pangeran. Menghadapi segala hal, kita perlu bersikap tenang dan dapat memanfaatkan segala keadaan. Paduka sudah tahu akan rahasia pangeran palsu itu, berarti nasibnya berada di telapak tangan paduka. Nah, dengan demikian, tidaklah paduka dapat memanfaatkan dia yang sudah diterima sebagai pangeran di dalam istana? Pangeran palsu itu adalah seorang pemuda yang memiliki ilmu silat tinggi sekali, hal ini sudah saya buktikan sendiri. Kalau dia dapat diancam lalu dibujuk sehingga mau menjadi pembantu. Paduka, terbukalah jalan bagi paduka untuk menyingkirkan lawan-lawan paduka dalam istana, mendengar ucapan Sumakyang itu pangeran Changboan termenung. Tentu saja sebagai orang kepercayaannya yang sudah bertahun-tahun, Sumakyang mengetahui segala rencananya. Pangeran Changboan mempunyai cita-cita yang besar dan sudah mengatur rencana yang belum juga dapat dialaksanakan. Bahkan bantuan Sumakyang juga tidak membuka kesempatan baginya untuk melaksanakan rencana itu. Rencananya adalah menyingkirkan lima orang pangeran putra Kaisar Changtung. Kalau semua pangeran itu dapat disingkirkan, maka tahta kerajaan besar sekali kemungkinannya akan terjatuh ke dalam tangannya kelak. Dia adalah adik Kaisar tertua dan terdekat dengan Kaisar. Kalau lima orang pangeran itu lenyap, kiranya tidak ada orang lain yang lebih pantas untuk mewarisi tahta kerajaan kecuali dia. Plak dia menampar pahannya sendiri sambil memandang kepada Sumakyang dengan macu bersinar dan wajah berseri gembira. Benar. Engkau benar sekali, Sumasicu. Bagus. Kini aku mendapatkan jalan. Kesempatan terbuka lebar bagiku, ayah. Apa maksud ayah Changkun bertanya ketika melihat kegembiraan ayahnya? Chang Kongcu, apakah Kongcu tidak dapat mendunganya? Sekarang pangeran akan mempunyai seorang macu batu dan pembantu yang amat boleh diandalkan dalam istana Kaisar, kata Sumakyang sambil tersenyum. Sumasicu, engkau tentu mengerti akan rencana dan siasatku. Malam besok akanku undang makan pangeran Changlin untuk menyambutnya sebagai ucapan selamat datang dan menghormatinya. Dalam kesempatan itu aku akan membuka matanya bahwa aku telah memegang kunci rahasia dirinya dan bahwa dia harus menuruti kehendakku kalau ingin selamat. Engkau kumpulkan para jagoan untuk menyertai ku. Menyambutnya dengan pesta makan, untuk berjaga-jaga kalau dia bertindak yang bukan-bukan. Pangeran, pemuda itu lihai sekali, terus terang saja, kalau saya seorang diri menghadapinya, akan berbahaya sekali. Dan kalau saya membawa terlalu banyak kawan untuk menjaga keselamatan paduka, hal itu pun tidak baik karena berarti rencana rahasia paduka akan diketahui banyak orang. Akan tetapi saya mempunyai seorang kawan yang berilmi tinggi dan yang sudah menyatakan ingin menghambakan diri kepada paduka asalkan diberi janji bahwa kelapnya akan mendapatkan anugerah pangkat tinggi dengan orang itu di samping saya, maka saya yakin akan dapat menundukkan pemuda lihai yang memalsu pangeran itu. Hmm, baik sekali. Siapakah tokoh itu namanya terkenal di dunia Kang Ong sebagai Toat Beng Kui Ong atau juga disebut Toa Oke karena dia adalah orang tertua dari Tiantai Samoke. Adapun nama aslinya, tidak pernah ada orang tahu. Bagus, panggil dia ke sini agar besok malam dapat bersamamu menyertai kami berpesta menyambut pangeran baru. Rahasianya sudah ku ketahui, dan kalau dia masih membandel, ada engkau dan Toa Oke yang akan menekannya. Dia pasti tidak akan terlepas dari tanganku kata pangeran Chang Boan gembira. Akan tetapi, dia tidak akan dapat menjadi pembantu yang benar-benar dapat dipercaya kalau hanya ditundukan dengan ancaman, pangeran. Sebaiknya kalau dia diberi janji yang akan menguntungkan dan menyenangkan hatinya. Dengan demikian maka dia akan bersungguh-sungguh membantu paduka karena ada harapan memperoleh keuntungan, hadiah apakah yang akan kita janjikan kepadanya? Sebagai seorang pangeran yang hidup dalam istana, tentu. Saja dia sudah tidak kekurangan apa-apa, kata pangeran Chang Boan. Aku tahu, ayah. Aku tahu hadiah yang pasti akan sangat menarik hatinya dan yang membuat dia mati-matian membantu ayah kata Chang Boan. Hem, hadiah apakah itu kita janjikan bahwa kalau rencana ayah berhasil dilakukan dengan bantuannya, maka kelak kita akan membantu dia agar dia dapat naik tahta gila. Hadiah gila itu bentuk pangeran Chang Boan. Sama sekali tidak gila, pangeran. Bahkan usul Chang Kong Cu itu baik sekali kata Sumak Yang. Besok malam kalau kita menjamu dia, selain paduka menyatakan bahwa rahasianya telah berada dalam tangan paduka, juga paduka janjikan bahwa kalau dia mau membantu sehingga rencana paduka berhasil baik, kita akan membantu dia agar kelak dapat naik tahta menggantikan Sri Baginda Kaisar. Tentu saja ini hanya merupakan janji agar dia lebih bersemangat membantu. Kelak, kalau semua rencana berhasil baik, saya kira tidak akan sukar untuk menyingkirkan dia dari permukaan bumi. Untuk hal itu, saya dan Toa Oke akan sanggup untuk melakukannya dengan baik, wajah pangeran Chang Boan berseri dan dia tertawa-tawa, lalu bangkit dan menghampiri putranya, menepuk-nepuk pundak putranya dengan girang dan bangga. Bagus sekali. Semua boleh diatur sesuai rencana. Suma Shichu, sekarang pergilah untuk menghadang Toa Oke agar besok malam dia dapat bersamamu menghadiri perjamuan. Sementara itu, sore ini juga aku akan pergi ke istana menemui dan mengundang pangeran Chang Lin engkau ikut, Chang Kun, agar dapat ku perkenalkan dengan yang mulia pangeran Chang Lin. Dia tertawa-tawa sinis. Chang Kun dan Suma. Ki yang juga tertawa gembira, seolah telah dapat membayangkan hasil dari siasat yang mereka rencanakan. Pada sore hari itu juga, pangeran Chang Boan dan Chang Kun berkunjung ke istana. Sebagai seorang pangeran adik kaisar, tentu saja dengan mudah dia dapat masuk ke istana tanpa banyak gangguan. Apalagi kedatangannya hanya untuk menjumpai seorang pangeran. Dengan mudah pangeran Chang Boan dan putranya bertemu dengan pangeran Chang Lin di bangunan tempat tinggal para pangeran. Pangeran Chang Lin palsu atau Ong Ki Seng menyambut kedua orang tamunya dengan wajah ramah. Dia memang pandai membawa diri dan dia tahu bahwa untuk mendapatkan kepercayaan seluruh keluarga kaisar, dia harus bersikap ramah dan baik terhadap semua keluarga. Dia sudah berjumpa pada kemarin harinya dengan pangeran Chang Boan yang juga diperkenalkan dengannya, maka dia menyambut kunjungan pamannya itu dengan hormat dan ramah. Selamat sore, paman pangeran. Persilakan duduk dan apakah yang dapat saya lakukan untuk paman katanya lalu dia memandang kepada Chang Kun yang belum dikenalnya. Selamat sore, pangeran. Perkenalkan ini adalah anak saya bernama Chang Kun, masih terhitung sepupu pangeran, kata pangeran Chang Boan setelah dia dan putranya duduk. Ah, terimalah hormatku, kakak Chang Kun, kata Ki Seng sambil bangkit dan memberi hormat. Chang Kun juga bangkit dan membalas penghormatan itu. Terima kasih, Lin T., adik Lin. Ayah sengaja mengajakku ke sini karena tadi tidak sempat bertemu dan berkenalan denganmu. Karena itu aku sengaja datang untuk berkunjung dan mengundangmu agar besok malam engkau suka berkunjung ke rumah kami, kata Chang Kun dengan ramah pula. Benar sekali, pangeran Chang Lin kami ingin sekali memperkenalkan engkau kepada keluarga kami di rumah. Harap engkau tidak menolak undangan kami ini. Besok malam kami sungguh mengharapkan kedatanganmu untuk berkunjung dan berkenalan dengan keluarga kami, tentu saja Ki Seng tidak berani menolak. Dia tersenyum dan mengangguk-angguk. Baiklah, paman dan kun ko, kakak kun. Besok malam saya pasti akan datang berkunjung. Akan tetapi, dimanakah rumah paman? Maaf, karena baru tiba di kota raja maka saya belum mengetahui di mana rumah paman, ah, dekat saja. Di luar istana ini kalau engkau pergi ke kiri engkau akan tiba pada sebuah simpang empat. Nah, sebelah kiri ada sebuah gedung bercat kuning dan ada arca seekor harimau depan gedung. Itulah tempat tinggal kami, Ki Seng mengangguk-angguk. Baiklah, paman. Besok malam saya akan datang ke sana, setelah minum arak yang disuguhkan oleh pelayan, Chang Kun bertanya, kabarnya Lin Teh dilahirkan dan dibesarkan di daerah utara. Tentu banyak sekali pengalamanmu, Ki Seng tersenyum. Benar, kun ko akan tetapi aku hanya hidup di perkampungan di utara sana. Tentu saja keadaan di sana yang sunyi dan sederhana tidak dapat dibandingkan dengan keadaan kota raja yang ramai dan serba mewah. Pangeran, tentu engkau senang tinggal di istana, bukan tanya pangeran Chang Buan. Wah, senang sekali, paman. Selama tinggal dekat tayah kandung dan saudara-saudara, juga di sini serba ada, berkecukupan dan serba indah. Lin Teh, kabarnya kehidupan di utara amat keras dan sukar. Tentu engkau yang dibesarkan di sana menjadi seorang yang kuat dan terbiasa menghadapi kekerasan, engkau tentu. Pandai ilmu silat dan sudah biasa berkelahi dengan lawan-lawan yang kuat, kata Chang Kun memancing. Ki Seng tersenyum. Dia tidak ingin memamerkan kelihayanya dalam ilmu silat agar tidak menimbulkan kecurigaan. Ah, aku hanya mempelajari ilmu bela diri biasa saja. Maklum, di utara kehidupan memang keras sehingga kita harus membekali diri dengan ilmu bela diri untuk menjaga keselamatan, kun ke. Setelah puas mengobrol, ayah dan anak itu lalu berpamit dan berpesan wanti-wanti agar besok malam pangeran Chang Lin datang berkunjung. Kami sekeluarga akan menantimu dengan gembira, kata pangeran Chang Buan. Kemudian dia pergi bersama putranya meninggalkan istana. Ketika Ki Seng datang pada keesokan malamnya ke rumah gedung tempat tinggal pangeran Chang Buan, dia disambut oleh pangeran Chang Buan, Chang Kuinyonya Chang, dan tujuh orang selir yang muda-muda dan cantik-cantik. Melihat sambutan yang demikian meriah dan manis, terutama dari para selir yang berusia dari 20-25 tahun, cantik-cantik dan agak genit, Ki Seng merasa rikuh juga. Pengalamannya dengan wanita hanya sempat bergaul dengan Sian Hwe Asian Likim Goa dan Chiang Mei Ling, Kini, berhubung demikian banyak wanita muda yang cantik dan berpakaian mewah, dia menjadi bingung.